Selamat petang, salam sejahtera isu hangat petang ini, Agong benarkan Parlimen bersidang. PRU segera bukan lagi keutamaan. Berita sepenuhnya, meskipun sudah dua hari berlalu, tapi belum terdengar lagi apa-apa kenyataan atau respon daripada Muhyiddin Yassin dan mana-mana Menteri Kabinet Kerajaan berhubung Tita yang dipertuan Agong membenarkan sidang Parlimen diadakan ketika tempoh darurat. Berbeza ketika Agong mengistiharkan perkenaan baginda mengenai pelaksanaan darurat sebelum ini, tidak sampai beberapa jam saja, kemudiannya Muhyiddin terus mengadakan perutusan khas secara langsung menjunjung kasih untuk memperincikan tentang darurat yang dilaksanakan sambil memberi amaran akan bertindak tegas kepada mana-mana pihak yang cuba menggugat usaha kerajaan menangani COVID-19 dalam tempoh darurat yang diperkenankan itu. Kenapa kali ini Muhyiddin diam seribu bahasa saja? Adakah berdiam diri itu tanda beliau tidak setuju dengan Tita Agong membenarkan Parlimen bersidang ketika darurat? Begitu juga dengan Menteri-Menteri Kabinet Tebuk Atap yang sebelum ini lantang bersuara menyukung darurat dan penggantungan Parlimen serta menganggap mereka yang mempertikankannya sebagai derhaka di mana semua mereka sekarang ini? Sekarang, siapa sebenarnya yang derhaka? Apapun, perkara penting yang tersirat di sebalik Tita Agong membenarkan Parlimen bersidang ketika darurat ini adalah petunjuk jelas betapa baginda amat mementingkan kestabilan politik negara. Politik negara yang tidak stabil bukan saja meresahkan rakyat malah memberi kesusahan kepada mereka kerana politik yang tidak stabil secara langsung menjunamkan situasi ekonomi yang akan menyebabkan ruang mencari makan semakin terhimpit jadinya. Lebih buruk rakyat yang lapar perutnya adalah umpama bom jengka yang boleh menyebabkan letusan tanpa amaran pada bila-bila masa sahaja. Salah satu sebab ketidakstabilan politik kerajaan PN sekarang adalah kerana keabsahan Muhyiddin sentiasa diragui setelah kegagalan dan ketidakwabiawibawaannya mengurus negara dengan lebih baik tangkas serta boleh memberi keyakinan kepada rakyat. Untuk itu, titah Agong membenarkan parlimen bersidang ketika tempoh darurat. Selain menekankan perkenaan baginda berkenan pelaksanaan darurat sebelum ini hanya untuk membendung COVID-19 tanpa keraguan menunjukkan Agong ingin mengembalikan semula kestabilan politik negara. Walaupun Muhyiddin sebelum ini ada memaklumkan bahwa PRU akan diadakan sebaik wabak COVID-19 reda namun oleh kerana belum dipastikan bila ia sebenarnya akan reda sedangkan keadaan politik terus kacau dan tidak stabil sebelum PRU boleh diadakan disinilah pentingnya titah Agong ini difahami semua. Bersandar kemungkinan wabak COVID-19 terus berpanjangan tempohnya bukan saja mengadakan PRU adalah memperbahaya kepada kesehatan rakyat malah dengan tidak dapat dipastikan bila wabak akan reda bermakna ketidakstabilan politik juga akan terus berlanjutan lantaran PRU sendiri tiada kepastian bila boleh diadakan. Dengan yang demikian, sebelum ketidakstabilan politik boleh diperoleh selepas rakyat membuat pilihan mandat pada PRU-15 Agong dalam hal ini ternampak mahukan politik yang stabil dijelmahkan terlebih dahulu melalui Parlimen. Maka itulah barangkali maksud Agong menitahkan agar Parlimen dibenarkan bersidang. Muhyiddin selaku Perdana Menteri tidak harus dilihat derhaka dengan hanya berdiam diri atau berbuat-buat bisu terhadap titah Agong kali ini. Jika sebelum ini Muhyiddin selalu pantas menjunjung kasih atas sebarang titah Agong kali ini bukan sejak tidak berterkecuali, malah beliau sepatutnya tidak berlengah lagi menghadap ke Istana Negara bagi menentukan tarikh Parlimen dibuat secara dengan segera. Apabila Parlimen dibuka sesuai dengan keabsahan Muhyiddin yang semakin diragui, perkara pertama yang harus dijadikan agenda oleh Speaker ialah membenarkan majoriti undi Perdana Menteri diuji terlebih dahulu. Tanpa membenarkan keabsahan diuji, apapun cakap Muhyiddin dalam Parlimen tidak akan dipercayai. Malah ucapannya walau berdoa mengenai COVID-19 sekalipun, ia sama seja tarafnya dengan ucapan perutusan khas di kaca TV yang mempusankan seumpama seorang nak termunta sebaik terpandang nasi yang sudah basi. Keprihatinan Agong membenarkan sidang Parlimen diadakan yang bermaksud untuk mewujudkan kestabilan politik negara, menentukan kedudukan Perdana Menteri yang sah adalah kunci utamanya. Selepas kedudukan Perdana Menteri selepas diuji, sama ada Muhyiddin kekal lagi atau dijatuhkan dan Perdana Menteri baru ditentukan kemudiannya, kestabilan politik secara otomatik akan menjelma. Lihat keadaan diperak, setelah Ahmad Faizal Azumu atau Peja ditumbangkan melalui usul undi percaya di dun negeri, segala-galanya kini sudah jadi tenang seumpama air dikali. Politik yang tenang bukan saja membolehkan ketua kerajaan mentadbir dengan lebih baik, bahkan menyenangkan hati rakyat untuk cari makan. Meski bukan semua bertuah mampu merobek projek bernilai bilion-bilion ringgit. Lebih tepat atau mudah difahami, dengan titah agung ini, hasrat membuarkan parlimen atau mengadakan PRU, hendaklah ditangguhkan dahulu bagi memberi laluan ketidak-kestabilan politik diwujudkan melalui parlimen yang tidak memberi ancaman merebaknya COVID-19. Lantaran telah dipersetujui semua ahli parlimen akan disuntik vaksin tidak lama lagi. Lagipun, setelah setahun berlalu yang menampakkan terlalu banyak kegagalan dan kecelaruan, bukan bermakna kerajaan ini menukar kerajaan melalui PRU tidak penting. Tetapi, jauh lebih penting didahulukan adalah meletakkan seorang Perdana Menteri baru yang lebih berwibawa dan mempunyai hubungan antarabangsa bagi memberi keceriaan kepada rakyat sebelum mereka turun membuat pilihan dengan lapang dada melalui peti undi sebelum tempoh matang pada 2023 akan datang. Sumber dipetik daripada sahbudin.com, daripada info rakyat. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.